Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Pemirsa mudah-mudahan sehat selalu panjang umur dan panjang rejeki untuk video kali ini saya akan review kembali ikan berida yang 6 bulan lalu saya beli kita lihat perkembangannya mulai dari panjang dan tinggi punggung ikan ini simak videonya Pemirsa nah Pemirsa inilah ikan berida yang 6 bulan lalu saya rawat ikan ini pertama saya rawat berukuran 20 cm dan Alhamdulillah ikan sehat-sehat setelah 6 bulan ini tinggi punggungnya sudah berkembang juga panjangnya juga bertambah yang dulu 20 cm dan untuk sekarang mungkin lebih karena awalnya dua-duanya ikan ini barengan dirawat karena di tukang ikan hiasnya pun dia selalu berdampingan mungkin ini kakak beradik nah tetap ya kalau terkena cahaya ikan ini sangat memalu sangat ingin menghindari cahaya nah untuk yang paling besar kita ukur punggungnya sudah meninggi Pemirsa nah ini yang paling kecil ukurannya sekarang mencapai 32 cm dan untuk yang besar ini ukurannya 37 cm jadi setelah 6 bulan segitu perkembangannya dan untuk pakannya pun dari ikan cere seiring bertambah usia dan bobot tubuh maka saya berikan anakan ikan mas seperti ini nah mungkin perkembangannya agak terhambat karena ukuran tanknya ini ukuran tank 90 x 40 cm dan akan saya pindahkan karena waktu 6 bulan lalu saya lupa memindahkan nah nanti kita pindahkan ke akwarium yang lebih besar mungkin untuk pertumbuhannya semakin pesat dan selama 6 bulan tidak ada perawatan khusus hanya pemberian pakan dan ikan ini sangat bandel karena ikan ini ikan purba ini belida bangkok nah untuk punggungnya bertambah tinggi pemirsa dan ini terus berdua-duaan tapi tidak bertengkar warna hitamnya jelas mulatan hitamnya dan baiknya jika merawat ikan belida yang ukurannya sudah di atas 20 cm baiknya menggunakan filter pompa karena dengan filter ini kotorannya tidak tersedot tapi air tetap bening hanya tinggal kita rajin saja menyipon akwarium ini nah karena disudutan cahayanya kurang maka ikan ini senang memajukan sangat maklum karena ikan ini nocturnal jadi jika merawat ingin menggunakan cahaya maka berikan dia tempat untuk bersembunyi jika tidak ingin makan kalau merawat pertama tidak ingin makan usahakan dibikin gelap dulu supaya dia nyaman dan setelah nyaman pasti dia pemaksa makanan untuk pakannya pun tidak boros saya beli anakan ikan mas 10 ribu habis kurang lebih 4 hari jadi baiknya merawat ikan ini agar air bening atau kita malesipon baiknya menggunakan filter pompa nah ini sesuatu yang wajar jika cahaya tinggi seperti ini nah di sebelah sini paling tinggi cahayanya dia pasti berusaha untuk menghindari cahaya dan baiknya jika merawat ikan ini usahakan kalau memberikan cahaya siang saja dan untuk malam dimatikan agar ikan ini mau makan karena sangat aktif pada malam hari atau jika dalam kondisi pencahayaan yang gelap jadi cukup rekomendasi pertama bentuk yang unik dua sangat mudah perawatannya tiga pemberian pakan bisa diberikan anakan ikan mas atau ikan cere yang besar jika rumah di kampung kita bisa mendapatkan ikan cere tersebut di sungai-sungai atau di selokan-selokan kecil jadi enaknya memelihara predator seperti ini sangat mudah jika kita kreatif mencari pakan pasti bisa gratis pemirsa walaupun sudah lama sering diberikan lampu kalau siang saya berikan lampu kalau malam digelapkan nah kebetulan review video ini pada malam hari ya seperti ini mojok dan setelah review saya juga akan matikan supaya kain ini makan jadi yang perlu perhatikan baik-baik sortir pakan agar ikan ini tetap sehat tapi saya coba diberikan anakan ikan mas yang terkena white spot ikan ini tidak terkena white spot jadi cukup bandel cukup kebal nah keunikannya keelokannya seperti ini ini kan selalu berdua-duaan ada yang satu lagi tapi sering bertengkar tapi kalau yang ini mungkin kakak beradik jadi tidak bertengkar pemirsa nanti akan saya pindahkan akan saya satukan dengan sidat karena untuk tengik ikan sidat lumayan besar sidat yang di color karena ada satu ekor sama-sama predator ini ukurannya lebih besar insyaallah tidak akan berantem terima kasih pemirsa mohon maaf jika videonya kurang bagus jika ada saran maupun kritik silahkan diisi di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati